Kisah Pendekar Bongkok, Jilid 16 Sementara itu, Suwilan telah dipaksa untuk menerima rombongan pengantin pria yang malam itu datang untuk menjemput mempelai putri. Mempelai wanita masih menangis terus, akan tetapi karena ia memakai kerudung, dan karena memang sudah lajim bahwa mempelai wanita selalu menangis pada saat dinikahkan, maka ia tidak menarik banyak perhatian. Mempelai wanita dituntun naik ke dalam joli yang dihias indah dan dipikul empat orang, sedangkan mempelai prianya menunggang seekor kuda yang besar. Mempelai pria ini nampak tampan dan gagah dalam pakaiannya yang indah dan beraneka warna. Dia tersenyum-senyum penuh lagak ketika menaiki kudanya, dibantu oleh beberapa orang. Petasan dibakar dan bunyi musik mulai mengalun mengiringi pasangan mempelai yang akan meninggalkan rumah mempelai wanita itu. Pada saat itu, muncul seorang pemuda bongkok di depan rombongan yang sudah siap untuk berangkat. Pemuda ini bukan lain adalah Sye Leong, si pendekar bongkok. Berhenti bentak Sye Leong yang berdiri di tengah jalan. Pernikahan ini salah tempat. Mempelai prianya bukan orang itu dia menuding ke arah pemuda yang menunggang kuda dengan congkaknya. Tujuh orang pengawal yang bertugas mengawal mempelai pria menjemput mempelai wanita, segera berlari menghampiri dan mereka memandang kepada Sye Leong dengan alis berkerut dan pandang mat marah. Akan tetapi, keluarga mempelai wanita yang mengenal pemuda bongkok itu menjadi gelisah. Komandan pasukan pengawal yang hanya tujuh orang itu, seorang berusia empat puluh tahun lebih yang kumisnya melintang kaku, maju dan menghadapi Sye Leong. Hei, apakah hengkau ini orang gila? Siapakah hengkau dan apa artinya perbuatanmu ini? Sekarang semua orang sudah datang ke tempat itu, menonton dari jarak yang aman, sedangkan tujuh orang pengawal itu menghadapi Sye Leong yang bersikap tenang saja. Aku hanya seorang bongkok yang kebetulan lewat di dusun ini. Aku melihat peristiwa yang membuat hatiku penasaran. Mempelai wanita yang bernama Sye Leong ini sudah mempunyai seorang tunangan sejak kecil yang bernama Eun Keong. Seluruh penduduk dusun ini tentu sudah mengetahui akan hal itu. Tetapi, secara mendadak pertunangan itu dibatalkan sepihak dan suilian dijodohkan dengan putra kepala dusun. Sungguh tidak adil sama sekali, apalagi karena mempelai wanita tidak suka menjadi istri putra kepala dusun. Eh, haha, sungguh engkau telah menjadi gila. Pernikahan ini dilangsungkan secara sah dan menurut peraturan yang benar sebagai lanjutan dari pinangan yang telah diterima. Hayo engkau ini orang bongkok gila pergi dari sini daripada harus kami hajar. Kalianlah yang harus pergi, juga mempelai pria itu. Pulang saja dan katakan kepada kepala dusun bahwa pernikahan ini dibatalkan. Kurang ajar. Tujuh orang pengawal itu dengan marah lalu menyerang dari sekeliling Sye Leong. Akan tetapi, sekali Sye Leong menggerakkan tubuhnya berputar, tujuh orang itu disapu roboh semua seperti tujuh helai daun kering saja. Tentu saja mereka terkejut dan mencabut senjata masing-masing. Sudahlah. Kalian hanya para petugas dan tidak bersalah. Yang bersalah dalam hal ini adalah orang tua mempelai wanita dan juga kepala dusun. Sebaiknya kepala dusun itu disuruh ke sini kemudian kita rundingkan bersama dengan orang tua mempelai wanita. Urusan ini dapat diselesaikan dengan kerdamai kata Sye Leong yang sebetulnya tidak ingin mempergunakan kekerasan. Orang gila ini sungguh kurang ajar. Tangkap dia atau bunuh saja kalau melawan kini mempelai pria yang masih menunggang kuda itu membentak marah. Tentu saja dia sangat marah dan merasa malu sekali bahwa upacara pejemputan mempelai wanita itu diganggu oleh seorang laki-laki bongkok yang agaknya gila. Tujuh orang pengawal itu sudah menyerang dengan senjata mereka. Sye Leong hanya mengelak dengan langkah-langkah dan loncatan kecil. Semua sambaran senjata tiada yang mampu menyentuh tubuhnya. Dia tak ingin melukai mereka yang mengeroyuknya sebab mereka bukanlah orang-orang jahat, tapi hanya orang-orang yang melaksanakan tugas mengawal mempelai. Dia pun mengeluarkan bentakan nyaring, tangannya bergerak cepat dan mengeluarkan angin pukulan yang dasyat, dan senjata di tangan tujuh orang itu lantas berterbangan dan terlepas dari tangan para pemegangnya. Tentu saja tujuh orang itu terkejut sekali, juga jari karena kini baru mereka maklum bahwa mereka menghadapi seorang muda yang aneh dan sakti. Mempelai pria yang melihat betapa tujuh orang pengawalnya sama sekali tidak mampu melawan orang bongkok itu, menjadi ketakutan dan dia pun melarikan kudanya sambil berteriak, mari kita lapor kepada ayah. Para pengikutnya lalu melarikan diri meninggalkan tempat itu. Ayah dari mempelai wanita yang melihat terjadinya peristiwa ini, merasa khawatir, juga penasaran sekali. Akan tetapi dia pun sudah maklum akan kehebatan orang bongkok itu, maka dia menghampiri lalu memberi hormat. Tai Hiap, apa maksudnya Tai Hiap melakukan semua tindakan ini? Tai Hiap, hanya akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga kami. HMM, semua ini adalah akibat dari kesalahan keluarga sendiri, Paman. Mari kita masuk dan bicara di dalam. Akulah yang bertanggung jawab terhadap akibat dari perbuatanku tadi. Joli pengantin diangkut lagi memasuki rumah itu dan para pengiringnya juga masuk. Tak ada yang berani membantah pendekar bongkok, karena mereka kini semakin yakin bahwa pemuda bongkok ini seorang pendekar yang sakti. Agaknya dari dalam jolinya, Sui Lian mendengarkan semua yang terjadi di luar. Ketika ia dituntun keluar dari joli untuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba ia berlutut menghadap si Liong dan jelas terdengar suaranya, Tai Hiap, saya berterima kasih sekali kepadamu. Dua orang nenek bersama ibunya mengangkatnya bangun dan membawanya masuk ke dalam kamar. Sementara itu, ayah Sui Lian kemudian mengajak si Liong duduk menghadapi meja. Beberapa orang keluarganya lalu keluar dan minta kepada para penonton untuk pergi dan jangan berkerumun di depan rumah. Para penonton bubaran dan sebentar saja peristiwa itu telah menjadi berita baru yang menegangkan seluruh penduduk lusun itu. Un Kiong dan orang tuanya mendengar pula dan mereka menanti dengan jantung berdebar tegang. Un Kiong sendiri diam-diam merasa girang dan timbul harapan baru di dalam hatinya. Ternyata pendekar bongkok tidak membohonginya dan sudah mencegah terjadinya pemboyongan pengantin wanita. Tentu saja semalam itu dia sama sekali tidak dapat tidur sekejap metapun dan kalau saja tidak ingin mentaati perintah pendekar bongkok agar dia menanti saja di rumah, ingin dia pergi untuk melihat sendiri apa yang terjadi selanjutnya di rumah Sui Lian, bekas tunangannya. Paman, benarkah bahwa sejak kecil puterimu sudah dipertunangkan dengan seorang pemuda bernama Un Kiong dari dusun ini juga si Liong bertanya dan memandang tajam kepada cuan rumah yang kini didampingi istrinya. Petani itu mengangguk. Benar tai hiap. Akan tetapi pertalian jodoh itu telah diputuskan, telah dibatalkan, maka Un Kiong tidak berhak untuk datang ke sini dan membuat ribut. Akan tetapi mengapa, Paman? Apakah kesalahan Un Kiong sehingga pertunangan itu dibatalkan? Padahal, pertunangan itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun, sejak keduanya masih kanak-kanak. Ayah dan ibu Sui Lian saling memandang dan orang tua itu tidak mampu menjawab. Karena memang calon mantunya itu tidak mempunyai kesalahan apapun. Hem, aku tahu, Paman. Tentu karena datang pinangan dari kepala dusun. Karena hal itulah engkau membatalkan ikatan perjodohan itu agar engkau dapat menerima lamaran kepala dusun, bukan? Orang tua itu mengangkat muka memandang kepada pendekar bongkok, kemudian dia mengangguk membenarkan. Nah, aku ingin tahu sekarang. Mengapa kau lakukan hal itu? Kalau puterimu sudah bertunangan dengan Un Kiong, seharusnya kau tolak saja lamaran kepala dusun dan berkata terus terang bahwa puterimu sudah mempunyai calon suami. Ahaha, tai hiap, mana kami berani melakukan hal itu? Kepala dusun itu baru saja menjadi kepala dusun di sini. Kami tidak berani menolak pinangan dan selain itu, tentu saja kami lebih suka melihat anak kami menjadi mantu kepala dusun karena ia akan dapat hidup mulia, terhormat, kaya raya dan... Dan yang terpenting, Paman dan Bibi akan ikut pula naik derajatnya sebagai besan kepala dusun, begitukah si Elyong menyambung dan suami istri itu tersipu. Paman dan Bibi, apakah Jiwi, kalian, menyayang puterimu? Tentu saja jawab kedua orang tua itu. Kalau Jiwi menyayangnya, kenapa Jiwi memperlakukannya sebagai barang dagangan saja? Siapa yang berani menawar lebih tinggi akan mendapatkannya? Ia bukan benda, bukan pula binatang, melainkan seorang manusia yang berperasaan. Dia juga berhak menentukan pilihannya sendiri. Jiwi melihat sendiri betapa ia bersedih dan tidak suka menjadi istri putera kepala dusun, akan tetapi Jiwi memaksanya. Benarkah perbuatan itu? Dua orang tua itu menunduk. Kami, kami melakukan hal itu demi kebahagiaannya, Tai Hiap. Ia akan menjadi wanita terhormat di dusun ini dan hidup berkecukupan. Itukah ukuran bahagia? Berbahagiakah seekor burung yang ada dalam sangkar, walaupun sangkar itu terbuat dari emas? Jiwi keliru, seyugianya lebih dahulu menanyakan pendapat Putri Jiwi. Sungguh tidak adil kalau membatalkan pertunangan itu begitu saja, secara sepihak, sedangkan kedua orang muda itu sudah saling menyayang. Tapi, tapi kami tidak berani menolak, dan sekarang, perjodohan itu sudah ditentukan, dan Tai Hiap, ah, apa yang harus kami lakukan sekarang? Kami takut akan tindakan kepala dusun yang tentu akan marah sekali, suami istri itu meratap dan ketakutan. Itu tanggung jawabku. Yang penting, Jiwi mengakui kesalahan Jiwi dan bersedia untuk menyambung kembali ikatan jodohan antara Suilian dan Unkyong. Suami istri itu saling pandang dan mereka menarik napas panjang. Baiklah, Tai Hiap. Kini kami dapat melihat kesalahan kami yang hendak mengorbankan perasaan hati anak kami dengan kemewahan keadaan lahiria. Kami bersedia menyambung kembali perjodohan itu asal Tai Hiap dapat membereskan urusan kemarahan dari pihak kepala dusun. Jangan khawatir. Nah, itu agaknya mereka datang, kata Sialiong dengan hati lega. Sialiong bangkit berdiri, keluar dari ruangan itu, lalu berdiri di seram di depan. Masih terdapat penonton, akan tetapi mereka itu berdiri agak jauh, di tempat taman, bukan seperti tadi di luar pintu pagar. Dia melihat munculnya dua orang laki-laki yang sikapnya gagah, yang diiringkan oleh tujuh orang pengawal tadi. Agaknya pihak kepala dusun sudah mengutus dua orang jagoan untuk menghadapinya. Ketika mereka memasuki pekarangan dan langsung menghampiri Sialiong yang berdiri di kaki tangga seram di depan, Sialiong mengamati mereka dengan penuh perhatian. Dua orang yang sikapnya gagah sekali. Yang seorang bertubuh tinggi besar. Mukanya persegi, jantan dan gagah. Sedangkan orang kedua bertubuh sedang, mukanya bulat dan muka itu dipenuhi berwok lebat yang rapi. Keduanya berusia kurang lebih 35 tahun, dan dibalik pundak mereka nampak gagang pedang. Dua orang yang gagah. Sialiong mengerutkan alisnya. Dia merasa sepertinya pernah bertemu dengan mereka, akan tetapi dia sudah tidak ingat lagi. Seorang di antara dua orang gagah itu, yang tinggi besar, setelah memandang tajam kepada Sialiong, lalu menegur, suaranya keras dan berwibawa, suara yang gagah. Apakah engkau orangnya yang tadi menghalangi pemboyongan pengantin wanita oleh pengantin pria? Sialiong menghadapi mereka dengan tenang. Dia belum mendengar akan kejahatan kepala dusun dan pernikahan itu berjalan seperti lajinnya. Kepala dusun sama sekali tidak memaksakan kehendaknya, karena itu dia tahu bahwa dia bukan menghadapi golongan yang jahat. Semua keributan itu timbul hanya karena salah pengertian, karena kelemahan orang tua Suilian. Benar sekali, akulah yang tadi menghalangi pemboyongan yang tidak tepat itu. Dua orang gagah itu mengerutkan alisnya. Pemboyongan tidak tepat. Apanya yang tidak tepat? Dengar, sobat yang sombong. Kami berdua adalah tamu dalam pesta itu dan sudah bertahun-tahun kami mengenal kepala dusun sebagai orang yang berwatak baik. Dia merayakan pernikahan putranya dengan gadis dusun di sini, apa salahnya itu? Mungkin dia tidak bersalah, akan tetapi sayang, yang dilamarnya itu adalah seorang gadis yang sudah mempunyai calon suami dan ikatan jodoh itu sudah berjalan sejak keduanya masih kecil. Tiba-tiba saja ikatan jodoh itu dibatalkan karena anak perempuan itu hendak dikawinkan dengan putra kepala daerah. Nah, bukankah hal itu merupakan suatu paksaan yang merugikan pihak calon suami? Kembali dua orang itu saling pandang dan kini si berwok yang berkata dengan suara lantang. Semua itu merupakan urusan pribadi keluarga pengantin putri, dan tidak ada sangkut prautnya sama sekali dengan keluarga kepala dusun. Pinangan sudah diterima dan pernikahan harus dilangsungkan, siapapun tidak berhak untuk menghalangi. Maaf, akan tetapi aku berpihak kepada keluarga kolon suami yang disiasiakan, maka aku yang menghalangi dilanjutkannya pernikahan paksaan ini. Harap jiwi suka kembali saja dan minta kepada kepala dusun untuk datang ke sini agar urusan ini dapat kita bicarakan dengan penuh kebijakan. Hem, tidak percuma apabila sahabat kami kepala dusun itu memberi kepercayaan kepada kami untuk menghadapi pengacau. Engkau seorang pengacau, maka mari ikut dengan kami menghadap kepala dusun. Kalau engkau menyerah baik-baik, kami tidak ingin menggunakan kekerasan, kata si tinggi besar. Kalau aku tidak mau, jiwi tai hiap, biar kami keroyok saja dia teriak si kumis melintang yang memimpin para pengawal tadi. Tujuh orang itu agaknya kini berbesar hati karena hadirnya dua orang gagah itu, lupa bahwa tadi mereka sama sekali tidak berdaya menghadapi si bongkok. Akan tetapi, melihat mereka sudah bergerak hendak mengeroyok, dua orang gagah itu mengembangkan dua lengan dan mencegah mereka maju. Jangan kalian bergerak. Biarkan kami yang menghadapinya kata si tinggi besar. Tujuh orang pengawal itu pun mundur kembali. Tadi mereka hendak maju hanya untuk menebus rasa malu, tetapi sesungguhnya mereka merasa jari. Maka kini dilarang maju, mereka dianggiam merasa lega. Sete, biarkan aku yang mencoba kelihayan orang sombong ini berkata si tinggi besar yang segera melangkah maju. Sobat, engkau sungguh tinggi hati, hendak mencampuri urusan pribadi keluarga orang lain. Agaknya engkau hendak menggunakan kepandayan untuk melakukan kekerasan dan hendak merampas membelai wanita itu. Si Elyong tersenyum. Hem, kalau aku bermaksud demikian, apa perlunya aku berada di sini menanti datangnya jagoan-jagoan dari kepala dusun? Tentu sudah kuculik dan kularikan mempelai wanita. Tidak, dugaanmu itu menyeleweng jauh, sobat. Aku hanya ingin membenarkan yang salah, tidak ada pamri lain. Dan engkau akan mempertahankan pendirianmu dengan kekuatan dan ilmu silatmu. Kalau perlu, bagus. Ingin ku lihat sampai di mana kelihayanmu maka engkau sesombong ini bentak si tinggi besar itu dan dia membentak nyaring, lihat serangan. Sikap itu saja membuktikan bahwa dia memang seorang yang gagah, seorang pendekar yang memberi peringatan sebelum melakukan serangan. Pukulannya kuat bukan main, mendatangkan angin pukulan yang menyambar dasyat, juga datangnya cepat sekali. Melihat serangan ini, tahulah si Elyong bahwa kini dia berhadapan dengan lawan yang berisi, bukan sekedar tukang pukul yang besar suaranya saja. Maka, dia pun dengan hati-hati mengelak ke kiri, kemudian dari kiri tangannya menyambar ke kanan depan, membalas dengan totokan ke arah lambung kanan yang terbuka. Akan tetapi, lawannya sudah menarik tangan, menekuk lengan dan memutar tubuh ke kanan sambil menangkis keras. Agaknya, si tinggi besar ini hendak mencoba tenaga lawan, maka ketika menangkis totokan itu, dia mengerahkan sinkang. Duh! Dua lengan bertemu keras sekali dan akibatnya, si tinggi besar mengeluarkan seruan kaget. Dia merasa betapa lengannya nyeri, tulangnya seperti akan patah dan lengan kanan itu lumpuh dalam satu-dua detik. Dia cepat melomcat mundur dan memandang lawan dengan sinar metle, tajam, maklum bahwa si bongko ini benar-benar hebat. Maka dia pun lalu menerjang dengan cepat. Bagaikan serangan badai, kaki tangannya bergerak cepat, setiap pukulan dan tamparannya dilakukan dengan pengerahan tenaga. Tetapi, dengan tenang si Liyong selalu menghindarkan diri dengan langkah-langkahnya yang teratur. Sekali-kali dia menangkis, bahkan balas melancarkan serangan pula agar dirinya tidak menjadi terdesak. Hiat! Kini lawannya menyerang dengan lebih dasyat lagi. Setiap pukulan telapak tangannya mengandung tenaga dasyat yang panas. Si Liyong maklum bahwa lawannya menggunakan semacam singkang yang hebat, maka dia pun segera mengerahkan singkangnya dan memainkan ilmu silat-sulat Liyong Chiang, silat naga salju. Ketika tangan mereka bertemu dalam benturan dasyat, orang tinggi besar itu terhuyung ke belakang dan dia terbelalak, tubuhnya menggigil kedinginan. Memang, suat Liyong Chiang itu merupakan ilmu silat ampuh yang mengeluarkan hawa dingin. Ilmu ini diperoleh si Liyong dari seorang di antara guru-gurunya, yaitu suat Hwa Chin Jin, seorang di antara Himalaya Samlo Jin. Melihat suhengnya terhuyung dengan tubuh menggigil dan muka pucat, si belakang lalu menerjang dasyat sambil membentak, lihat seranganku. Kedua tangan itu bergerak cepat, membentuk dua buah cakar yang mencengkeram ke bagian-bagian lemah dari tubuh si Liyong. Serangannya bertubi-tubi dan ternyata Seng Sute ini tidak kalah lihainya dibanding Seng Su Heng. Si Liyong maklum bahwa ilmu silat yang dimainkan oleh lawannya itu adalah semacam ilmu yang meniru gerakan harimau, maka dasyat luar biasa. Melihat kuatnya sambaran angin pukulan tentu cakar istimewa dari tangan orang itu, meski tidak berkuku panjang akan tetapi tidak kalah berbahayanya daripada cakar seekor harimau. Dia pun cepat berloncatan mengelap dan kini dia memainkan ilmu silat pekin sin siang, silat sakti awan putih. Begitu ia mengerahkan tenaga sin kang, maka dari dua telapak tangannya berkepuluh putih dan semua cakaran lawannya dapat ditangkisnya dengan tepat. Dia pun membalas dengan dorongan-dorongan telapak tangannya dan akhirnya, lawan yang berwok itu pun terhuyung-huyung ke belakang, tidak kuat menahan hawa yang amat kuat menyambar dari kedua tangan si Liyong. Kini, dua orang gagah itu meloncat mundur dan mereka berdua mencabut pedang dari punggung. Mereka maklum bahwa dengan tangan kosong mereka tidak akan mampu mengalahkan orang bongko itu, maka mereka mencabut senjata. Sobat, ternyata engkau benar amat lihai. Nah, sekarang keluarkan senjatamu, mari kita bermain-main sebentar dengan senjata tentang si tinggi besar dengan sikap gagah. Si Liyong menjura kepada mereka. Mana aku berani? Aku tidak pernah bermain-main dengan senjata, dan aku juga tak akan pernah mau mengangkat senjata untuk melawan pendekar-pendekar dari Kunlun Pai yang gagah perkasa, karena aku tahu benar bahwa pendekar-pendekar Kunlun Pai selalu membela yang benar dan tak pernah melakukan kejahatan. Kedua orang itu terbelalak. Engkau, mengenal kami? Siapakah hengka sebenarnya tanya si tinggi besar? Mereka memang benar murid-murid Kunlun Pai, yang tinggi besar bernama Chiang San, sedangkan sutenya yang berowokan, bernama Kok Han. Tentu saja aku mengenal Chiang San, bahkan kurang lebih 7-8 tahun yang lalu kita pernah saling berjumpa. Pada saat itu, Chiang San, menolong seorang tosu tua yang diseret oleh dua orang pendekar lama, akan tetapi Chiang San, tertotok roboh. Nah, di tempat itulah kita saling berjumpa. Ahaha dua orang pendekar Kunlun Pai itu berseru, kemudian mereka saling pandang. Engkau, engkau bocah bongkok yang terpukul oleh pendekar lama itu? Tapi, tapi kami sangka engkau sudah mati. Si Elyong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mati, aku tertolong oleh Himalaya Semlojin yang menjadi guru-guruku. Ah, kiranya saudara adalah murid tiga orang kakek sakti itu. Pantas begini lihai. Akan tetapi, mengapa, ah, mengenai urusan pengantin itu, dua orang pendekar Kunlun Pai itu menjadi gugup karena mereka tadi memandang rendah. Harap Jiwi tenang-tenang saja. Sungguh, tentu Jiwi percaya bahwa aku juga tidak akan melakukan perbuatan yang jahat, bukan? Ketahuilah, aku berjumpa dengan pemuda yang sejak kecil menjadi tunangan gadis yang sekarang menjadi pengantin. Sejak kecil bertunangan lalu mendadak dibikin putus dan tunangannya tahu-tahu akan dinikahkan dengan putra kepala dusun. Bukankah hal itu sama sekali tidak adil? Juga aku melihat sendiri bahwa pengantin wanita tidak mau dijodohkan dengan anak kepala dusun, akan tetapi dua orang tuanya yang agaknya matu duwitan dan matu kedudukan, memaksanya. Itulah sebabnya aku turun tangan. Ah, kalau begitu, lain lagi urusannya kata Kok Han. Sungguh heran, mengapa bisa terjadi demikian? Padahal kepala dusun itu telah lama kami kenal sebagai orang yang baik dan bijaksana. Mungkin dia tidak tahu, kata si Eliong. Dia hanya tahu meminang, diterima kemudian merayakan pernikahan putranya. Oleh karena itu, sebaiknya jika dia diajak berunding, syukur kalau dia mau datang ke tempat ini agar perundingan dapat diadakan bersama orang tua membelai putri. Tentu Jiwi sekarang sudah tahu akan duduknya perkara dan suka membantu agar peristiwa ini dapat diselesaikan dengan baik. Dua orang pendekar Kunlunpal itu tentu saja menyetujui usul si Eliong. Baik, kami yang akan menjelaskan kepada keluarga San, dan kami akan membujuk kepala dusun San agar suka datang ke sini. Terima kasih, Jiwi memang bijaksana. Aku akan menunggu di sini, kata si Eliong. Dua orang pendekar Kunlunpai itu segera pergi dan mereka merasa bersyukur bahwa mereka tidak usah kehilangan muka, tidak sampai direbohkan oleh pendekar Bongkok. Mereka kini tahu bahwa kalau lawan tadi menghendaki, mereka tentu saja sudah roboh, bahkan mungkin tewas. Dan mereka kini tidak ragu-ragu lagi akan kebenaran apa yang sedang dilakukan oleh pendekar Bongkok. Benar saja seperti dugaan si Eliong. Tidak lama kemudian kepala dusun San datang ke rumah calon besan itu, ditemani oleh dua orang pendekar Kunlunpai. Mereka disambut dan dipersilakan duduk di ruangan dalam, di mana mereka mengadakan pembicaraan. Yang hadir hanyalah suami istri orang tua Suilian, kepala dusun San, Si Eliong dan juga dua orang pendekar itu, Chiang San dan Kok Han. Dengan jelas Si Eliong lalu menceritakan tentang pemutusan pertalian jodoh antara Suilian dan Un Kiong, yang didengarkan oleh kepala dusun San dengan alis berkerut. Si Eliong lalu melanjutkan ceritanya. Hendaknya Yung Chu, lurah, ketahui bahwa pertunangan antara dua orang muda itu telah diketahui oleh seluruh penduduk dusun ini, sudah dilakukan semenjak keduanya masih kanak-kanak. Apabila tiba-tiba pertunangan itu dibikin putus secara sepihak, kemudian gadis itu dinikahkan dengan putramu, bukankah penduduk akan menganggap bahwa Yung Chu sewenang-wenang, mempergunakan kekuasaannya untuk merampas tunangan orang? Kalau Yung Chu ingin disuka oleh seluruh penduduk dusun, ingin menjadi seorang kepala dusun yang bijaksana, kiranya tentu tidak ingin merampas tunangan orang dan memaksa gadis itu menikah dengan putramu. Kepala dusun San lalu memandang kepada cuan rumah, yaitu ayah dari Suilian. Akan tetapi, kalau memang Suilian sudah mempunyai tunangan, mengapa pinangan kami diterima? Si Yung menoleh kepada cuan rumah dan istrinya, lalu dia berkata dengan tenang, kiranya paman dan bibi ini akan dapat menjawab pertanyaan itu dan sekarang inilah saat semua orang harus berterus terang dan meluruskan yang bengkok, memenarkan yang salah. Wajah cuan dan nyonya rumah menjadi agak pucat. Dengan suara gemetar, ayah Suilian lalu berkata, mohon ampun kepada Yung Chu, saat Yung Chu mengajukan penangan, kami, kami merasa terhormat dan bahagia sekali, kami pun tidak berani menolak dan tidak berani menceritakan tentang pertunangan itu, sebab kami merasa bangga kalau menjadi besan Yung Chu, maka kami diam saja dan berak. Kepala dusun mengebrak meja dengan tangan kirinya, dan mukanya menjadi merah sekali. Kalian kira aku ini orang macam apa? Seorang pembesar yang mengandalkan kekuasaannya untuk memaksakan kehendaknya kepada rakyat? Sungguh, itu namanya memandang rendah kepada kami. Ampunkan kami, Yung Chu Chu dan nyonya rumah menjadi ketakutan. Kepala dusun itu menarik napas panjang. Sudahlah, gara-gara sikap kalian yang keliru, yang gila kehormatan dan kedudukan, kalian telah membuat kami sekeluarga menjadi malu saja. Semua tamu sudah datang dan semua peralatan upacara pernikahan telah disiapkan, bagaimana mungkin pernikahan dapat dibatalkan? Kami akan menjadi buah cemlohan dan tertawaan orang saja. Siapa nama tunangan Suilian itu? Namanya Unkyong. Di mana dia? Panggil dia ke sini. Sialiong bangkit. Biarlah aku yang memanggil dia ke sini. Dan sekali berkelebat, pemuda bongko ini pun lenyap dari situ. Tak lama kemudian dia sudah datang lagi bersama Unkyong. Pemuda ini agak pucat. Bagaimanapun juga, dia ketakutan. Akan tetapi, kepala Dusun San bersikap tenang saja. Unkyong, mulai saat ini, engkau kuanggap sebagai anak angkatku dan besok engkau akan ku nikahkan dengan Suilian. Sukakah kau? Unkyong cepat menjatuhkan diri berlutut di depan ayah angkatnya dan hanya mampu menangis saking gembiranya. Sialiong bertemu pandang dengan dua orang pendekar Kunlun Pai dan mereka tersenyum, kagum akan hasil pekerjaan pendekar bongkok. Pada keesokan harinya pesta pernikahan tetap dirayakan di rumah kepala Dusun, hanya saja, yang menikah bukanlah putera kandungnya, tetapi putera angkatnya. Puteranya sendiri disuruhnya pergi ke kota di selatan, untuk menghindarkan perguncingan orang. Pada waktu sepasang mempelai dipertemukan, Sialiong dan kedua orang pendekar Kunlun Pai mendapat kursi kehormatan. Tanpa diperintah, dua orang mempelai itu lalu menghampiri Sialiong dan serta merta keduanya menjatuhkan dirinya berlutut di depan pemuda bongkok itu. Wah, jangan! Tak perlu begini katanya dan sekali berkelebat, pendekar bongkok sudah lenyap dari tempat itu, bahkan dari Dusun itu yang ditinggalkannya cepat-cepat. Peristiwa ini bukan hanya menguntungkan dua orang muda yang sudah saling mencinta itu, tapi juga mendatangkan keuntungan besar kepada kepala Dusun San. Perbuatannya itu mendatangkan perasaan hormat dan suka sekali dalam hati para penduduk Dusun itu sehingga dia menjadi seorang kepala Dusun yang dihormati, disuka dan ditaati sehingga dia selalu dipilih, menjadi kepala Dusun selama hidupnya. Sialiong sendiri kembali melanjutkan perjalanan dengan wajah cerah. Mulutnya selalu tersenyum. Gembira bukan main rasa hatinya bahwa dia sudah berhasil menyambung perjodohan yang kutus itu. Dia dapat membayangkan alangkah bahagianya sepasang orang muda itu. Akan tetapi dia pun melihat bahwa kesenangan yang dinikmati sepasang orang muda itu tidaklah kekal adanya. Seperti keadaan udara, tidak selamanya kehidupan manusia diterangi sinar matahari. Banyak sekali awan hitam berarak di angkasa, sewaktu-waktu dapat mengurangi kecerahan matahari, bahkan menggelapkannya sama sekali. Akan tetapi, itu soal menanti. Yang penting, kini mereka berbahagia dan dia pun merasa berbahagia karena perbuatannya telah berhasil membahagiakan orang lain. Tibet merupakan daerah yang tidak banyak didiami suku bangsa lain kecuali bangsa Tibet. Ada pula bangsa Han yang sudah bercampur dengan bangsa mereka. Bahkan banyak terjadi perkawinan campuran sehingga terlahir suku yang dapat disebut sebagai peranakan Tibet Han. Berbeda dengan suku bangsa yang tinggal di Mongol, daerah yang penuh padang pasir, suku bangsa Tibet bukan merupakan suku bangsa nomad, tidak berpindah-pindah tetapi tinggal berkelompok dan membentuk dusun-dusun di antara pegunungan-pegunungan yang memenuhi daerah itu. Tibet memang dipagari pegunungan-pegunungan yang besar. Di utara ada Kunlunsan yang memanjang dari barat ke timur. Di selatan juga berderet pegunungan Himalaya yang seolah-olah melindungi daerah itu. Di tenggara terdapat Hengcuonsan, di timur laut terdapat Tanggulasan, sedangkan di bagian tengah terdapat Gangtiecesan dan Nyai Ngentanglasan serta masih banyak lagi pegunungan kecil yang masih memenuhi daerah itu. Selain kaya tegunungan, Tibet juga kaya akan danau besar dan telaga yang lebih kecil. Suku Tibet adalah peternak-peternak yang pandai. Mereka beternak binatang kambing, domba dan yak, yaitu semacam keledai. Selain itu mereka juga bertani dan berkebun, dan pada umumnya mereka merupakan umat beragama yang taat. Hampir seluruh suku Tibet menganut agama Buddha dan mereka percaya sepenuhnya terhadap kekuasaan pendekta lama yang dianggap sebagai penguasa, baik di pemerintahan maupun dalam bidang agama. Ibu kota Lhasa di mana para lama tinggal merupakan pusat atau kiblat mereka. Para penduduk dusun yang agak berhasil dan memiliki kelebihan kekayaan, tentu tidak akan melewatkan kesempatan berkunjung ke ibu kota Lhasa itu. Tanggulasan merupakan pegunungan yang memanjang dari utara ke selatan, di dekat perbatasan timur. Dari pegunungan inilah awal yang Tse Kiang yang amat panjang itu muncul dari sebuah sumbernya. Karena itu, terutama bagi orang-orang Hon dan peranakan Hon yang tinggal di Tibet, pegunungan Tanggulasan ini sangat penting. Meta air yang menjadi sumber sungai yang Tse itu dijadikan tempat keramat, bahkan di situ dibangun menara. Hal ini karena sungai yang Tse dianggap sebagai sungai keramat pula, yaitu sungai kedua terpanjang di daratan Tiongkok sesudah sungai Wongho. Karena daerah pegunungan Tanggulasan ini, terutama daerah lereng kaki pegunungan merupakan daerah yang amat subur, maka banyaklah dusun para petani dan peternak bertebaran di sekitar situ. Sebagian besar dari dusun-dusun ini dihuni oleh peranakan Tibetan. Seperti pada umumnya suku peranakan, darah campuran agaknya membuat keturunan mereka memiliki bentuk wajah yang cantik. Bangsa Tibet asli terkenal memiliki bentuk anggun dan jantan dengan alis yang tebal dan rambut yang hitam subur. Sebaliknya orang Hon memiliki kulit yang kutih mulus kekuningan. Maka keturunan dari kedua suku bangsa ini, banyak sekali yang tampan dan cantik. Terutama sekali para wanitanya, banyak yang cantik, berkulit putih kekuningan mulus, berambut hitam panjang dan alis matanya juga hitam sekali, agak tebal di kedua ujung seperti sayap kupu-kupu. Para pria peranakan ini juga berwajah tampan dan ganteng, jantan dengan bentuk tubuh mereka yang tinggi besar. Tentu saja ada kecualinya, ada juga yang berpenampilan buruk, seperti yang terjadi pada semua suku bangsa. Dusun Ngomai Ma biasanya tenteram. Keributan hanya kadang-kadang saja terjadi, itu pun pada waktu dusun itu kedatangan banyak tamu pedagang yang membawa pasukan pengawal masing-masing. Para anggota pasukan pengawal inilah yang suka membuat ribut. Mereka bermabok-mabokan di dusun itu dan seringkali terjadi pertengkaran di antara para pasukan pengawal. Juga kadang-kadang mereka itu ingin memaksakan kehendak mereka kalau melihat wanita cantik. Akan tetapi, Gumocali, yaitu kepala suku di dusun Ngomai Ma, selalu dapat meredakan keributan yang timbul. Maka, amatlah aneh rasanya bagi para pendatang ketika selama beberapa pekan ini, dusun Ngomai Ma sama sekali berubah keadaannya. Terutama sekali di waktu malam. Dusun itu sunyi sekali, dan hampir semua penghuni tidak berani keluar dari rumah mereka begitu matahari sudah menyelam. Di sana-sini para penghuni pria melakukan penjagaan dan perondaan, namun pekerjaan ini pun dilakukan dalam suasana penuh ketakutan. Hal ini amat menarik hati para pendatang. Beberapa orang kepala pasukan pengawal yang merasa diri mereka kuat lalu bertanya. Setelah mereka mendapatkan keterangan bahwa dusun itu sejak beberapa pekan telah diganggu dengan munculnya siluman yang pada malam hari menculik gadis-gadis tercantik, mereka lalu bangkit dan menggunakan pasukan mereka untuk mencoba menangkap siluman. Namun usaha mereka semua gagal, seperti juga usaha Gumocali sendiri. Banyak sudah anak buah Gumocali yang roboh dan menderita luka-luka, juga kini para jagoan dari pasukan pengawal juga banyak yang luka, bahkan ada yang tewas ketika mereka berusaha untuk menangkap siluman itu. Banyak jagoan merasa gentar karena siluman itu kabarnya mempunyai kesaktian yang luar biasa, yang tidak mungkin dilawan dengan ilmu silat biasa saja. Maka, setelah banyak jagoan di antara para pengawal mencoba-coba untuk mengadu kepandayan dengan siluman itu dan gagal, bahkan banyak yang roboh terluka, bahkan ada pula yang tewas, tidak ada lagi yang berani mencoba-coba. Sudah ada tiga orang gadis cantik yang lenyap tanpa meninggalkan jejak, lenyap begitu saja dari kamar di rumah orang tua mereka. Siluman itu selalu beraksi pada malam hari dan hebatnya, sebelum malam hari dia datang, pada siang harinya dia terlebih dahulu memberi tanda cairan merah yang dioleskan pada pintu rumah calon korbannya. Ketika Gumocali sendiri melakukan pemeriksaan, ternyata cairan merah itu adalah darah. Dan malamnya, biarpun sudah dijaga ketat, tetap saja siluman itu datang, merobohkan siapa saja yang coba untuk menghalanginya, kemudian menculik gadis yang dipilihnya. Menurut keterangan mereka yang pernah dirobohkannya, siluman itu datang dan pergi sebagai bayangan saja, tidak kelihatan jelas orangnya kalau memang dia manusia, tidak nampak jelas mukanya, dan bayangannya selalu berwarna merah. Maka, siluman itu pun terkenal dengan sebutan siluman merah. Keadaan dusun Ngomai Ma menjadi semakin geger ketika pada suatu siang, ada lagi coretan merah pada sebuah daun pintu. Betapa penduduk tak akan geger kalau coretan itu sekali ini terdapat pada daun pintu rumah Gumocali sendiri? Ketua mereka, kepala dusun dan pemimpin mereka, yang ditakuti oleh semua orang, kini hendak diganggu oleh siluman itu. Dan coretan itu bukan hanya satu, melainkan dua. Ini berarti bahwa yang akan diculik adalah dua orang gadis, dan memang Gumocali memiliki dua orang anak perempuan yang cantik manis, berusia 14 dan 16 tahun. Gumocali menjadi panik. Usaha penjagaan ketat oleh para jagoan tak menenteramkan hatinya sebab sudah terbukti berulang kali betapa para jagoan itu tak ada yang mampu menandingi kesaktian siluman itu. Maka jalan kedua pun diambilnya, jalan dari mereka yang masih tebal kepercayanya akan tahil, yaitu mengundang seorang dukun. Untuk mengusir siluman tidak mungkin dipergunakan kekuatan otot, demikian katanya kepada istrinya yang terus-menerus menangis, juga kedua puterinya yang menangis ketakutan, akan tetapi harus dengan kekuatan sihir, dan yang akan dapat mengusirnya dan menyelamatkan dua orang anak kita hanyalah seorang dukun. Di daerah Ngomai Ma terdapat seorang dukun yang cukup terkenal. Dia selalu dipanggil kalau ada orang hendak membangun rumah, kalau ada orang mati, bahkan kalau ada yang sakit, maka dia pun diundang untuk mengobati dengan care yang aneh. Dia juga seorang peranakan Tibetan, mempunyai nama Han yaitu Bong Chiat dan selalu minta disebut Bong Sian Jin, seolah-olah dia adalah seorang manusia dewa. Bong Sian Jin diundang dan dengan gaya seorang dukun sejati yang penuh dengan ilmu sihir, dukun ini datang dan penampilannya memang mengesankan sekali. Pakainya pun aneh, merupakan jubah pendeta yang lebar dan lengannya longgar. Akan tetapi jika jubah pendeta itu biasanya sederhana berwarna polos putih atau kuning, jubah yang dipakai dukun ini kembang-kembang dan berwarna-warni. Juga dukun ini pesolek sekali, karena selain pakaiannya licin dan sepatunya baru, juga rambutnya tersisir licin berminyak. Dan hebatnya, bila orang berada 2-3 meter saja darinya, orang itu akan mencium bau minyak yang sangat wangi. Usia Bong Sian Jin kurang lebih 40 tahun, dengan kumis kecil panjang berjuntai ke bawah, bersambung dengan jenggotnya yang juga jarang. Matanya yang amar sipit itu sukar dikatakan melek atau meram. Hidungnya besar dan mulutnya yang kecil selalu tersenyum mengejek. Di punggungnya terdapat sebatang pedang. Tangan kanannya menggenggam sebuah kebutan berbulu putih sedangkan tangan kirinya memegang sebuah kipas yang selalu dikebut-kebutkan ke arah lehernya pada waktu dia memasuki rumah Gumocali dengan lenggang dibuat-buat. Gumocali dan istrinya cepat menyambut dengan sikap hormat. Tetapi begitu melihat cuan rumah, mendadak dukun itu berhenti melangkah, hidungnya mengembang kempis, mendengus dan mencium-cium, matanya yang sipit itu melirik ke kanan-kiri, kemudian mulutnya mengeluarkan keluhan panjang. Hayaa dan dia pun mengangguk-angguk. Melihat ini, Gumocali cepat memberi hormat sambil bertanya, Sianjin, apakah yang engkau ketahui? Katakan kepada kami. Air, penuh hawa siluman di sini. Harus disinkirkan dulu hawa siluman ini, kalau tidak, akan meracuni semua penghuni rumah. Ia pun mengeluarkan sebungkus sioswa, dupa biting, dari kantung jubahnya yang lebar, mengeluarkan beberapa batang dupa dan menyalakannya. Asap yang mengeluarkan bau harum segera memenuhi ruangan depan itu. Mulut si dukun berkemak kemik membaca mantra, kemudian terdengarlah dia berkata sambil mengacung-acungkan hiu itu keempat penjuru. Yang datang dari selatan, kembalilah ke selatan. Yang datang dari timur, kembalilah ke timur. Yang datang dari utara, kembalilah ke utara. Dan yang datang dari barat, kembalilah ke barat. Jangan mengganggu rumah ini, melainkan kumpulkan semua kawanmu untuk membantu aku mengusir siluman merah. Ia lalu mengeluarkan gerengan-gerengan aneh yang pantasnya hanya keluar dari leher binatang buas. Tentu saja sikap dan perbuatannya yang aneh ini mengesankan sekali dan hati Gumo Chali dan istrinya sudah mulai merasa lengga. Tentu dukun sakti ini akan mampu mengusir siluman merah dan menyelamatkan putri-putri mereka. Bagaikan orang yang sedang kemasukan dan bukan atas kehendaknya sendiri, tanpa permisi lagi Bong Sian Jin memasuki rumah Gumo Chali sambil mengacung-acungkan hiu yang masih berasak itu, mengelilingi seluruh ruangan di dalam rumah itu. Kemudian dia bertanya, di mana kamar dua orang gadis itu? Diam-diam Gumo Chali menjadi semakin gembira. Kiranya dukun ini sudah tahu bahwa dua orang gadisnya itulah yang diancam oleh siluman merah. Di sana, Sian Jin, di sudut itu, jawabnya cepat. Bawa aku ke sana, dan suruh dua orang gadismu itu menemuiku, akan kulihat apakah mereka sudah terkena hawa siluman ataukah belum. Dengan senang hati ayah dan ibu itu lalu mengajak Bong Sian Jin masuk sebuah kamar yang cukup besar. Di situ terdapat sebuah pembaringan yang lebar, yaitu pembaringan milik kakak beradik itu. Mereka yang tadinya bersembunyi di tempat lain, segera dipanggil dan dua orang gadis yang cantik manis itu sekarang berdiri dengan muka pucat di depan Bong Sian Jin yang memandang kepada mereka dengan metu seperti terpejam. Namun, di balik pelupuk metu yang setengah tertutup itu mengintai sepasang metu yang tajam, sinar metu yang menjelajahi seluruh tubuh kedua orang gadis itu dari kepala sampai ke kaki dan metu itu bersinar geirah. Tiba-tiba Bong Sian Jin mengeluarkan seruan, uh dan tubuhnya pun terhuyung ke belakang. Sungguh celaka. Ada apakah, Sian Jin tanya gumocali cepat dan wajahnya gelisah sekali. Celaka, mereka ini sudah diselubungi hawa siluman yang amat kuat. Ibu kedua orang anak itu menjerit ketakutan dan dua orang anak perempuan itu pun menangis dan tubuh mereka menggigil. Aduh, lalu bagaimana baiknya, Sian Jin? Tolonglah anak-anakku, tolonglah kami, apapun yang kau minta akan kami laksanakan untuk membalas budi kebaikanmu, cepat tolonglah, kata kepala dusun itu cemas dan kelihatan. Ketakutan, sungguh tidak sesuai dengan kegagahannya sebagai jagoan nomor satu di dusun ngomai ma itu. Ketahiulan memang bisa membuat orang yang bagaimana perkasa pun menjadi seorang pengecut dan penakut. Jangan khawatir, hehehe, jangan khawatir. Selama masih ada Bong Sian Jin, jangan khawatir. Akan tetapi, dua orang nona ini perlu dibersihkan dari hawa siluman. Aku akan membersihkan mereka dan semua orang tidak boleh mendekati kamar ini, karena kalau sampai ada yang terkena hawa siluman, aku akan menjadi repot saja. Biarkan mereka di kamar ini, aku akan membersihkan dan menjaga, kalau siluman datang, akan kuusir dia, hehehe, jangan khawatir, ada Bong Sian Jin, hehehe. Baik, baik, ah, terima kasih sebelumnya, Sian Jin. Dan apa, apa syaratnya, apa yang perlu kami persiapkan? Mudah saja. Seember besar air yang diberi air kembang yang harum, dan dupa harum harus dibakar di sudut kamar. Sediakan saja seember air itu, aku sendiri yang akan mempersiapkan segalanya, angkat ember ke dalam kamar ini, lalu tinggalkan kamar ini, jangan ada yang berada di luar kamar. Kalau aku dulu memanggil, jangan ada yang berani mendekat kalau ingin selamat, dan bebas dari hawa siluman. Mendengar ini, seluruh penghuni rumah menjadi ngeri dan ketakutan. Segera seember air harum itu diangkat masuk ke dalam kamar. Ibu dua orang gadis itu merangkul mereka dan berkata, jangan kalian takut, ada bong Sian Jin yang sakti di sini. Kalian akan dibersihkan dan dibebaskan dari siluman. Dua orang gadis yang ketakutan itu merasa tidak berdaya dan hanya mengangguk. Bagi mereka, sikap dukun itu saja sudah sama mengerikan seperti berita tentang siluman, terutama sekali sepasang medel yang selalu terpejam akan tetapi ada sinar metu di balik garis metu sipit itu yang memandang kepada mereka secara mengerikan. Juga mulut kecil yang tersenyum-senyum itu, hidung besar yang cuingnya kembang kempis, sungguh membuat dua orang gadis itu menjadi semakin ketakutan. Akan tetapi, karena dukun ini katanya hendak menyelamatkan mereka dari cengkeraman siluman merah, maka mereka pun pasrah. Setelah melihat betapa dengan penuh semangat kepala dusun gumul cali mengusiri semua orang agar menjauhi kamar dan sama sekali tidak boleh mendekat, dan semua orang kini telah pergi, dukun itu lalu menutupkan daun pintu kamar itu, memalangnya dari dalam dan sambil menyeringai dia pun menghadapi kedua orang gadis remaja yang masih gemetar ketakutan itu. Setelah berada bertiga saja dengan dua orang gadis remaja yang cantik, segar dan ranum itu, semakin bergeloralah geirah birahi dalam hati dukun bong yang sejak tadi sudah bangkit begitu dia melihat dua orang gadis remaja yang diserahkan ke dalam kekuasaannya itu. Dia melihat kesempatan yang amat baik terbuka baginya. Dia memang sudah mendengar akan adanya siluman merah yang suka menculik para gadis-gadis cantik. Dia tidak takut menghadapi siluman. Sudah dipersiapkannya senjata ampuh untuk melawan setan, yang dibawanya dan disimpannya dalam saku jubahnya, yaitu darah hanjing yang sudah dikeringkan dan dijadikan bubuk hitam, serta pedang pusakannya yang sudah diberi mantra, sebatang pedang terbuat daripada akar kayu pengusir setan. Dia tidak takut, bahkan dia akan memergunakan nama iblis itu untuk melaksanakan hasratnya yang lagi berkobar-kobar. Dia akan memetik dua tangkai bunga yang sedang mulai mekar itu, menikmati mereka, tetapi pertanggungan jawabnya akan dia timpakan kepada siluman merah. Ya, semua orang akan percaya kepadanya. Hehehe, anak-anak manis, kalian sudah dikotori hawa siluman, tanpa dibersihkan, kalian akan jatuh sakit dan akhirnya mati dalam keadaan tersiksa. Maukah kalau kalian ku bersihkan dari hawa siluman? Mau, Sianjin, tentu saja kami mau, kata gadis tertua dengan suara gemetar. Kalau kalian mau, ingat. Apapun yang terjadi di sini, jangan sekali-kali kalian ceritakan kepada orang lain, kepada orang tuamu pun tidak boleh. Kalau kalian ceritakan, maka hawa siluman itu akan datang menguasai diri kalian kembali. Menurut saja dengan apa yang akan ku lakukan terhadap kalian, sebab itulah care pengobatannya. Nah, sekarang, tanggalkan semua pakaian dan kalian akan kemandikan di dalam ember ini. Lakukan sekarang. Dukun lepus yang menjadi hamba nafsunya sendiri itu sekarang tersenyum-senyum dan sepasang metu yang tersembunyi di balik pelupuk metu yang sipit itu makin mencorong penuh nafsu ketika dia melihat dua orang gadis remaja itu, dengan malu-malu dan takut-takut, menanggalkan pakaian mereka satu demi satu di hadapannya sampai mereka telanjang bulat sama sekali. Kemudian, sambil menyeringai penuh nafsu, dukun itu lalu menuntun mereka berdua masuk ke dalam berterisi air kembang yang harum. Dengan nafsu yang semakin berkobar, kedua tangannya memandikan dua orang gadis remaja itu. Jari-jari tangannya dengan penuh nafsu menggerayangi dan merabah-rabah serta membelai-belai, pura-pura membersihkan tubuh mereka. Biarpun nafsu wirahinya sudah memuncak, namun dukun yang cerdik ini tidak bodoh. Dia cerdik sekali dan dia menahan dirinya agar tidak tergesa-gesa melakukan niatnya yang terakhir terhadap dua orang gadis remaja itu.